Tak hanya minyak bumi, jauh di bawah lapisan tanahnya, Geopark Nasional Bojonegoro juga kaya gas. Geosite kayangan api menjadi buktinya. Kali ini saya akan mengunjungi geosite lain yang masih merupakan bagian dari Geopark Bojonegoro dan merupakan sumber api abadi yaitu kayangan api. Lokasi geosite kayangan api paling cocok nih didatangi saat malam hari. Jadi selain dapat menghangatkan tubuh, warna api yang keluar pun akan terlihat jauh lebih cantik. Kayangan api dapat juga disebut sebagai api abadi, karena memang api di sini tuh gak pernah padam sekalipun turun hujan. Kalau proses terbentuknya karena adanya sumber gas yang berada tepat di bawah kayangan api. Jadi setelah terjadi proses tektonik, timbulah rekahan yang menjadi jalur bagi keluarnya gas. Kemudian gas yang keluar bergesekan dengan batuan yang ada sehingga menimbulkan percikan api yang menyelut gas jadi terbakar. Jadilah api abadi yang tak pernah padam. Masyarakat setempat meyakini bahwa kayangan api tidak pernah padam sejak zaman Kerajaan Majapahit. Fenomen api abadi yang unik buat banyak warga menjadikan kayangan api sebagai lokasi keramat untuk penyelenggaraan acara-acara adat tertentu. Dari lokasi sumber api abadi atau kayangan api, gak jauh masih satu lokasi bisa ditemui ada yang namanya sumur bulu kutuk. Jadi proses terbentuknya sumur ini kurang lebih sama dengan proses terbentuknya kayangan api. Bedanya cuma gas yang keluar itu melewati batuan yang menyimpan air. Makanya airnya jadi keluar dan membentuk sumur bulu kutuk. Ini dia sungai Grogolan Ngunut. Jadi sungai ini adalah sumber air yang terbesar di Bojonegoro. Jadi oleh masyarakat setempat, biasa tuh airnya bisa digunakan untuk mandi, untuk nyuci, bahkan untuk minum. Karena memang airnya tuh bersih banget. Dasar sungainya aja sampai kelihatan. Masih di Geopark Nasional Bojonegoro. Kali ini saya ada di Sungai Grogolan Ngunut, yang menjadi salah satu sumber mata air penting di Bojonegoro. Di pinggir sungai, kita akan mudah menemui pipa-pipa milik BDAF yang digunakan untuk menyedot air sungai menuju rumah warga hingga puluhan kilometer jaraknya untuk dikonsumsi. Wah, air sungai yang jernih ini sangat menggoda saya untuk berenang. Merasakan kesegarannya langsung. Air yang jernih dan bersih, membuat siapapun yang mengunjunginya betah berlama-lama berendang. Kanak-kanak kerja dari desa sekitar, ikut menemani saya nih bermain air. Pepohonan rinda yang ada di sekeliling sungai, dimanfaatkan untuk melompat bebas ke sungai. Wihih, seru banget! Ada aktivitas seru yang bisa kita lakukan ketika berada di sungai Grogolan. Dan salah satunya adalah tubing, yaitu menyusuri sungai dengan menggunakan ban seperti ini. Dan sekarang mau langsung saya coba. Bersantai menikmati sungai Grogolan Munut. Dengan aktivitas tubing, hukumnya wajib kalau Anda mampir di Geopark Nasional Bojonegoro. Aliran air yang tidak terlalu deras, membuat ban yang saya tumpangi berjalan dengan pelan. Keramah-tamahan merupakan salah satu ciri khas budaya masyarakat Indonesia. Dan seperti saat ini, kehadiran tim Geopark Indonesia ke Bojonegoro mendapatkan sambutan spesial dari masyarakat tempat yang memiliki tarian khas, yaitu Gambion. Saya pun diminta untuk mengenakan kain adat setempat yang bernama Kamen. Saya sudah pakai kain yang namanya Kamen. Jadi sekarang saya sudah boleh masuk ke Buton atau Bukit Tono. Bukit Tono, ya masuk aja ya mas. Oke, silahkan. Selanjutnya saya diajak untuk menari bersama penari Gamyong. Tari Gamyong sendiri merupakan tarian klasik yang digunakan untuk penyambutan tamu. Dibawakan oleh satu orang penari. Saya pun diajak mengikuti gerakan dari Tari Gamyong. Mau ngikutin tarian-tariannya, gak tahu bisa atau enggak, tapi gak apa-apa. Nari aja yang penting. Usai mengikuti penari-menarikan Tari Gamyong, saya dipersilakan untuk mencicipi minuman khas Jawa, yaitu jamu gendong. Ini ada jamu gendong, bahannya dari alami. Ini ada kumunit tasem, ada beras uncur, ini ada kaitan, ini sirih. Nah, semuanya ini berkhasiat untuk kesehatan. Oh iya, yang akan saya minum yang mana nih, Pak? Yang kunyit tasem aja, karena siang-siang ini seker, ini biar tambah kuat, tambah sehat. Kita coba ya. Enak, enak. Kali ini, saya akan menuju salah satu geoset yang menjadi bagian dari Geopark Bojonegoro. Tapi untuk menuju ke sana, saya enggak akan sendiri, karena di sini udah ada teman-teman dari komunitas trail. Mas, kira-kira kalau untuk menuju ke lokasi, itu berapa lama ya? Kalau ke lokasi, sekitar 10 menit, Pak. 10 menit? Berarti enggak terlalu jauh, ya? Iya. Kebetulan waktunya, atau sebuah itu, buat nonton sunset. Oh, nonton sunset. Berarti kita langsung aja ke sana, ya? Iya. Oke. Oke. Berada di hutan gondang, Kabupaten Bojonegoro, saya menuju ke lokasi Watu Gandul dengan menggunakan motor trail. Lokasi Watu Gandul sendiri ada di daerah perbukitan yang jalurnya cukup menanjang. Wah, ini kalau pakai motor biasa bisa ini, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Harus pilih jalan, ya? Tapi kalau dilihat, kalau jalurnya kayak gini, memang paling cocok sih pakainya motor trail. Karena, apa, enggak rata banyak kerikil-kerikilnya. Jalan berkerikil dan menanjak jadi kombinasi menantang yang harus diwati untuk menuju Watu Gandul. Untuk sampai ke tempat yang saya tuju, motor nggak bisa naik, jadi cuma bisa berhenti sampai sini aja. Jadi saya masih harus trekking, kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk sampai ke lokasinya. Tidak seperti jalur sebelumnya yang berkerikil, jalur yang satu ini justru cukup mudah untuk dilalui. Oh iya, nih. Bisa dilihat, nih. Di jalur dari tempat yang kita tuju, itu banyak banget ditemukan batuan-batuan andesit yang ukurannya tuh lumayan besar, kayak gini, nih. Di depan masih banyak. Oh, di depan masih banyak, Mas. Wah, kita harus lihat, nih. Di tengah sawah milik petani, banyak berserakan batu dengan berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang besar dengan bentuk batu yang meruncing. Batu ini berasal dari bukit Watu Gandul yang dulunya adalah batu andesit besar. Namun setelah terjadi aktivitas pergeseran lempeng bumi, maka batu ini pun terlepas satu per satu. Ini dia, salah satu geosite yang menjadi bagian dari Geopark Bujonegoro, Watu Gandul. Bisa dilihat, di sini banyak banget batuan yang besar yang bertumpuk tapi menisahkan lorong di tengahnya. Unik banget, kan? Watu Gandul dalam bahasa Jawa berarti batu menggantung. Hal ini berdasarkan adanya dua batu besar yang berjajar dan terdapat satu batu besar di atasnya. Hmm, sekilang, batu menggantung ini seperti sengaja disusun. Tapi, ternyata formasi batuan ini terbentuk akibat sebuah proses geologi jutaan tahun silam. Keunikan dari Watu Gandul ini menarik banyak warga setempat untuk menjadikannya lokasi bersuafoto. Tempat ini juga cocok loh dikembangkan sebagai wisata edukasi. Tanah kering di timur Jawa ini kini tak bisa dipandang sebelah mata. Bojonegoro kini bukan hanya semata-mata ladang minyak yang eksotis tapi juga beragam wisata Taman Bumi. Pendetapannya sebagai geopark nasional pada tahun 2017 lalu menjadi langkah besar untuk melindungi warisan ibu pertini sekaligus mesejahterakan masyarakat menjaga Taman Bumi. Dari Geopark Nasional Bojonegoro untuk Geopark Indonesia.